Dia akan loading sebentar dan warnanya berganti warna biru dan ini 100% vektor artinya kalian bisa edit-edit ya. Halo guys, welcome back to my channel, channel apara desainer dan freelancer ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Di video ini kita bakal belajar tutorial cara membuat desain 3D gampang banget dari Adobe Illustrator. Kayaknya gak perlu lagi pake blender nih, gak perlu belajar blender lagi nih kita desainer nih ya. Karena kita bisa buat desain 3D kayak gini yang stylenya cute-cute kayak gini itu langsung dari Adobe Illustrator tinggal klak-klik-klak-klik jadi cuy. Kayaknya dunia software per desainnya ini semakin ketat dan semakin kejam cuy ya. Adobe Illustrator kayaknya gak mau ketinggalan dari semua desain aplikasi desain ya yang ada saat ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita belajar tutorial cara buat desain 3D cute seperti ini dari Adobe Illustrator. Oke sebelum mulai tutorialnya, aku mau kasih disclaimer dulu kalau tutorial yang aku share di video kali ini itu sifatnya basic atau dasar ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai Adobe Illustrator, bagaimana menguasai dunia desain dari Adobe Illustrator. Nah teman-teman bisa daftar atau join kelasku di Rumpi Design. Nah di dalam kelas Adobe Illustrator Rumpi Design ini, kita bakal belajar semua tools-tools yang ada di Adobe Illustrator, kemudian bagaimana memberi efeknya. Kemudian juga nanti ada file-file ataupun latihan-latihan yang bisa teman-teman praktekkan untuk belajar menguasai Adobe Illustrator. Nah buat teman-teman yang bergabung di kelas Adobe Illustrator ini, nanti bakal bergabung di sebuah grup private. Di situ kita nanti bakal bisa tanya jawab seputar dunia desain dan Adobe Illustrator. So buat teman-teman yang mau bergabung ke kelas Adobe Illustrator, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini, atau langsung aja ke rumpidesign.com slash kelas AI. Sampai ketemu di kelas nanti ya. Oke kita lanjut dulu tutorialnya. Nah yang teman-teman lihat di layar, ini adalah desain 3D yang langsung kita buat di Adobe Illustrator. Ini beneran vektor dan ini betulan bisa di edit ya, atau customizable atau editable. Nah misalnya ini stroberinya ya, kita ganti warna daunnya itu warna biru, let's say seperti itu. Dia akan loading sebentar dan warnanya berganti warna biru. Dan ini 100% vektor, artinya kalian bisa edit-edit ya. Hal yang pertama yang wajib kalian ketahui untuk membuat desain 3D di Adobe Illustrator adalah kalian wajib mengupdate Adobe Illustrator kalian menjadi Adobe Illustrator CC 2022. Terus kalau ada yang nanya, bang kalau misalnya bajakan gimana? Heheh, stop ya. Aku gak mau jawab itu di video secara terbuka ya cuy ya. Kalian kira aku bodoh, nanti kalian capture terus kalian sebarin di apa media sosial, Rio perubah mendukung pembajakan. Eh, oke. Aku kalau ada yang nanya kayak gitu aku no comment aja ya cuy ya. Pokoknya ini aku pakai software Rory ya. Kita secara ini aja ya, secara baik dan benar aja yang kita ajarkan disini ya cuy ya. Oke, kita lanjut. Setelah di update, teman-teman bisa memanfaatkan fitur 3D ini. Caranya klik window, disini ada 3D materials. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini teman-teman. Oke, kemudian yang kedua kalian bisa siapkan desain vektor seperti ini kira-kira. Nah, pertanyaannya sekarang gimana cara buat desain vektornya ini ya yang cute-cute. Nah, kalian bisa join kelas Adobe Illustrator Rio perubah di Rumpi Design ya. Disitu diajarkan cara gunakan pen tool, terus untuk buat objek dan lain sebagainya. Join aja. Oke, selanjutnya disini ada 3 tab atau 3 menu di dalam kotak dialog 3D and materials ya. Yang pertama tuh objek yaitu untuk membuat vektor atau objek kita itu menjadi 3D. Disini ada 4 pilihan untuk membuat tipe model desain 3D yang cute-cute itu kalian bisa ke-inflate. Let's say kita akan coba buat ini ya. Jadi disini ada objek yang sederhana, vektor biasa, ya tengkorak. Disini aku akan klik inflate. Kemudian setelah kita klik inflate, disini ada render with retracing. Ya teman-teman klik aja render with retracing. Oke, jadi cuy. Cuman 2 kali klik ya, gak perlu macem-macem. Ini vektor 2 dimensi kita jadi 3 dimensi seperti ini. Wow, gila gak tuh ya. Nah, selanjutnya kita coba ke submenu material ya. Disini material sini ya untuk material 3D-nya. Disini kalian bisa bebas pilih, yang defaultnya itu adalah base material. Kalian bisa pilih-pilih aja disini, misalnya kita pilih yang ini ya, yang warna hitam. Oke, dia akan jadi hitam ngedove seperti ini, sesuai dengan material yang kita pilih. Kita undo aja. Oke, di menu lighting kalian bisa atur untuk pencahayaannya. Ya, pencahayaan dan shadownya. Kalian bisa lihat disini ada intensity secara color ya. Kalau kalian naikkan ya colornya itu akan semakin cerah ya. Kemudian ada rotation, rotation itu dari arah mana pencahayaannya muncul. Nah, tinggal teman-teman custom aja semua disini pilih-pilihannya sesuai dengan preference kalian masing-masing. Nah, selanjutnya aku bakal membuat kucing ini menjadi 3D. Caranya sama juga, aku tinggal ke kotak dialog 3D-nya. Kemudian klik inflate di menu objek. Selanjutnya kita tinggal klik render aja. Oke, setelah selesai disini aku klik untuk matanya yang terakhir dan aku akan render juga. Jadi cuy, gampang banget kan. Dan cuma klak klik-klak klik jadi 3D yang cute cuy. Ini tentu menjadi peluang baru buat teman-teman desainer yang selama ini mendesain vektor atau mendesain ilustrasi dalam bentuk 2 dimensi kan. Dan kalian jual itu di microstock. Dan dengan adanya fitur terbaru dari Adobe Illustrator dan bentuknya itu vektor, beneran vektor 100%. Nah, kalian bisa jual juga versi 3 dimensinya itu ke situs-situs microstock. Jadi kalian jual versi 2 dimensi dan kalian jual juga versi 3 dimensi. Mudah-mudahan approve dan mudah-mudahan bisa menambah earning kalian ya. Oke, teman-teman itu aja untuk video kali ini. Simple dan sederhana aja video kali ini tutorialnya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan, menambah semangat, motivasi kalian juga. Wah, ini peluang baru nih harus dimanfaatin. Oke, itu aja. Sekali lagi ini aku basic aja share-nya disini. Aku akan bahas lebih dalam di kelas Adobe Illustrator nanti. So, buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi mengenai dunia desain dari Adobe Illustrator. Kalian wajib daftar dan gabung ke kelas Adobe Illustrator Rumpi Design. Di situ bakal ada aku yang langsung membimbing di kelasnya. Dan buat teman-teman yang bergabung ke kelasnya bakal join juga di grup private untuk kita diskusi dan tanya jawab. Oke, buat yang berminat langsung aja daftar di rumpidesign.com slash kelas AI. Itu aja teman-teman. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke grup-grup desain yang lainnya. Dan kalau ada yang pertanyaan atau kita mau bahas tutorial apa selanjutnya silahkan komen aja di bawah video ini. Oke, terakhir sebagus-bagusnya desain. Ada aja yang gak suka, sejelek-jelek yang desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Prubah, see you guys on the next video. Sub indo by broth3rmax